KAMPUNG PARA BON, DESA CINTA ASI, KECAMPATAN GEKBRONG, KABUPATEN CANJUR Tertimbun material tanah setelah tebing sawah setinggi 6 meter tergerus air dan longsor. Tanah longsor terjadi pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, sekitar pukul 21 waktu Nisa Bagian Barat. Akibat tanah longsor, sebanyak 16 jiwa dari 6 keluarga, warga Kampung Parabon diungsikan ke sebuah madrasah, tak jauh dari titik lokasi longsor. Ketua RT setempat mengatakan warga telah diimbau untuk menjauh dari titik lokasi longsor. Ada 4 rumah yang terancam, sementara Alhamdulillah kalau masalah korban, dia bisa diantisipasi, Tidak ada korban kalau masalah jiwa, maki 6 KK itu sekitar 14-15 orang, tinggal 5 dasah di sini di fungsi kan. Alhamdulillah masalah nyembauan dari Pak Kepala Gesta, semua reng-rengannya. Dari mulai bencana, kemarin buku juga mulai, makanya sudah ada aktivitas ya. Pak Rt, selain rumah, ada yang terdampak lagi enggak seperti mungkin kebun atau sawah gitu? Kalau sawah sama kebunnya masih ada pasti. Karena berasal dari sana ya? Pertama, akses air yang dari sini kan jalurnya hampir kesenguh di sini, kontan kesawahan-kesawahan yang kena dampaknya banyak. Sementara itu, menurut keterangan dari Kepala Desa Cinta Asih, Deddy Kusmara, rongsor dan banjir terjadi di 8 titik di Desa Cinta Asih, akibatkan 2 rumah rusak berat dan 2 rumah rusak ringan. Dari 7 titik lokasi, ada 6 rumah warga terancam. Berikut keterangan Kepala Desa Cinta Asih, Deddy Kusmara selengkapnya. Jadi musik bawa banjir dan rongsor di Desa Cinta Asih itu terjadi di 8. Untuk banjir di Kampung Rio 0304 itu 2 rumah rusak dan akses jalan masyarakat itu hilang kebunus air. Terus kalau rongsor terjadi di 7 titik di Kampung Cikriara, di Kampung Parabon 3 titik. Di Kampung Ciganoa, di Kampung Sabun, di Kampung Cinta Asih atau tepatnya di TPU Cedoy. Pak Kedes, musibah ini menimbulkan korban jiwa tidak? Kalau untuk korban jiwa alhamdulillah tidak. Cuma kerugian yang diakibatkan telah rusak itu ada 2 rumah rusak berat dan 2 rumah rusak ringan. Sementara masyarakat, pemilik rumah yang terdampak sendiri diubisikan kemana? Itu di Kampung Parabon terdiri dari 4 rumah yang terdiri dari 6 pekala keluarga dan 16 jiwa. Itu dievakuasi ke Madrasah Aset 4, yang di Madrasah 4 RT Aset atau Kampung Parabon. Berarti total warga yang terdampak berapa banyak dari keseluruhan? Kalau dihitung-hitung korban yang terdampak itu 8 kepala keluarga dan 22 jiwa. Warga yang rumahnya terancam berapa banyak? Rumah yang terancam dari 7 titik ini itu yang terancam sekitar 6 rumah. Dari lokasi banjir dan tenah longsor di Desa Cinta Asi, Kecampatan Gekblong, Bayunur Muslim, Radar Cianjur mengabarkan.